Bismillahirrahmanirrahim. Pilih yang paling nyaman itu kita lakukan. Sepakat sampai sini? Alhamdulillah. Mari kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saat i'tidal, kemudian tangan kita mengangkat dengan mengucapkan Semi'allahu liman hamidah. Maka dari situ persoalannya sebelum kerokok, ada jeda kemudian berhenti yang telah kita bahas di pertemuan lalu. Yang di jeda ini, Nabi mengatakan Jangan dulu langsung sujud bangkit dari ruku saat mengucapkan Semi'allahu liman hamidah. Kata Nabi, jangan langsung sujud sebelum, hati-hati, tulang-tulang di punggung kita ini, di rusuk-rusuk kita, kembali tegak berdiri. Tegak lagi. Dari kata ta'atadilah, muncul istilah i'tidal. Berdiri sempurna. Seimbang. Balik dulu, jadi secara fisikal, Nabi menginginkan, maaf ya, darah bisa mengalir dengan nyaman lagi. Posisi tubuh enak lagi. Sehingga dengan itu, semua sistem di tubuh kita pun akan berjalan dengan sempurna. Anda bayangkan, di ruku baru begini langsung sujud. Itu jantung kita pun capek itu. Apalagi saat akan sujud, dimana darah nanti akan dipompa dengan kencangnya menuju otak. Kalau kemudian gerakan-gerakan kita tidak beraturan dengan benar, tidak tumak ninah di sini, bukan hanya sholat yang bermasalah, tapi fisik kita pun akan kena masalah di situ. Ya. Baik, sekarang kita ambil praktek dulu untuk contoh. Akhi boy? Alhamdulillah. Teman konsisten ya. Istiqamah. Baik. Sudah berkeluarga? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Istiqamah dan istiqamah. Bismillah. Siap. Ruku' Bismillah. Ya. Baik. Lebih enak mana kesana dengan kesini? Kesini ya. Baik. Bismillah. Taip ya. Pelan-pelan teman-teman sekalian, saya ingin ingatkan kembali. Ini lurus. Kemudian, ini sudah bagus. Tidak mendekat kepada lambungnya. Di sini menekan. Kemudian di sini, ya, otot yang di belakang dibetis naik ke atas, ditekan dan diluruskan. Taip. Pelan-pelan sebentar. Ini sudah kita bahas cukup panjang. Langsungnya tidak. Semia Allahuliman hamidah. Tahan tangan di sini. Baik. Ini yang pertama, mengambil hadith Al-Bukhari. Tidak kan? 715, Hadwaman Kibayhi, sejajar dengan bahunya di sini. Bisa mengambil juga hadith riwayat An-Nasai, nomor hadith 1101, sejajar dengan daun telinga. Di sini, naik ke atas, angkat sedikit. Ya, bisa juga menempel yang ini, tidak ada masalah. An-Nasai mengatakan bisa jempolnya menempel di sini. Bagi yang sejajar dengan daun telinga. Kemudian, setelah itu, nah, sekarang mau sujudkan. Nah, saat akan sujudkan, tidak mungkin tangannya begini terus. Baik kan? Persoalannya, kemana tangan ini ketika, menunggu jeda akan menunaikan sujud. Sambil menunggu darah kembali, ya, berjalan, beredar di tubuh dengan baik, dan kemudian tulang-tulang rusuk di belakang ini, kembali tegak dengan sempurna. Kata Nabi, Hatta ya'uda kullu kuffarin makanu. Sampai ini kembali, tulang-tulang di belakang ini, menempati posisinya. Sesuai dengan tempatnya masing-masing, darah mengalir dengan baiknya. Baik. Dan saya belum pernah melihat orang sholat kemudian seperti ini saja. Pasti akan ada dua kejadian. Nah, tangan antum kemana setelah itu? Nah, ada yang begini kan? Sami'allah li man hamidah, Rabbana walakil ham. Sudah ambil doanya pertemuan lalu, bisa mil'u's samawati wa mil'u'al ardi, wa mil'u masyita min syai'im ba'd, atau mil'u's samawati wa mil'al ardi. Kalau pakai A, ingat, ada mil'u, ada mil'a. Kalau pakai mil'a, mil'u's samawati wa mil'al ardi, tambah dengan baynahuma. Wa ma baynahuma. Baru kemudian, wa mil'a ma syita min syai'im ba'du. Nanti saya berikan rahasia terbesarnya. Kenapa? Ada kalimat-kalimat mil'u dan mil'a. Tahan, kita bahas fikir ikhtilafnya dulu. Setelah seperti ini, dan kemudian kita berharap untuk berbalik dulu. Misal, kiblat ke sini dulu. Mas, ya, ini jelas ya, tampak dari belakang, punggungnya, kembali, ke posisi masing-masing dulu. Paham ya? Halo? Alhamdulillah. Jadi, mohon maaf, tidak bengkok begini, bungkuk. Ya, awas, artinya ini peringatan dari Nabi. Karena kadang-kadang, ada orang baru begini, Sama Allah, baru di sini sudah turun. Tidak disuka, ini melanggar ketentuan Nabi SAW. Tidak ada tumanina dalam dirinya. Ini dipersoalkan oleh Nabi. Saya pernah sampaikan seorang sahabat bernama Khalad saja, kemudian melanggar ketentuan dalam sholat, karena belum sempurna belajarnya, kata Nabi ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Ya, karena itu, saat anda i'tidah al-sami Allah, liman hamidah, pastikan lu seperti ini. Paham ya? Baik, ini sudah tegak, sudah nyaman, ini posisi tampak belakang. Saya ingin kemudian tampak bagian depan, supaya diketahui. Sebentar, baik, seperti ini, awal-awal, Nabi sholat menghadap ke arah Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian turun surah Al-Baqarah, ayat 144. diminta menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Maka berbaliklah 180 derajat. Contoh. Nah, ketika berbalik ke arah kanan, sahabat ikut berputar ke arah kanan, ke belakangnya. Baik, maju ke depan. Bismillah. Ini posisi pertama. Irsal. Irsal itu artinya, atau saddle, artinya tangannya tidak bersedekat di sini, tapi di bawah terurai seperti ini. Seperti ini contohnya. Jelas? Pernah menemukan yang seperti ini? Halo? Pernah? Ya, mungkin antum sendiri gitu kan? Baik. Begini. Ada yang kedua? Kira-kira seperti apa? Jangan dikira-kira. Kita harus kembali kepada beberapa pernyataan dari dalil dan dari para ulama. Ada yang kemudian juga bersedekat seperti sedekat dalam takbiratul ihram yang pertama. Di saat takbiratul ihram, kemudian ada yang bersedekat kan? Allahu akbar. Jadi telapak tangan yang kanan diletakkan di atas punggung yang kiri atau sejajar dengan pergelangannya atau dihastanya di sini. Disimpan di dadanya. Contoh? Ya. Misal seperti ini. Yang dimaksud dengan dada telah saya terangkan, ada yang mengartikan nahr di sini, ada yang mengartikan sodar. Kalau sodar itu artinya, maaf, rongga yang kosong terletak di antara perut dan bagian atas dada. Baik ya? Dan saya lebih memilih menggunakan sodar yang di sini. Karena redaksin hadis yang menggunakan sodar dan hikmahnya di balik sodar ini ada kolbu. Kolbu adalah yang dijaga oleh kita semua supaya bisa stabil dan baik dalam penjagaan Allah SWT. Tanpa saya harus menyalahkan pilihan-pilihan yang lainnya. Oke? Kemudian, lihat teman-teman sekalian. Tadi posisi pertama begini, posisi kedua yang seperti ini. Mana yang benar? Sekarang pertanyaannya, ini ikhtilaf atau khilaf? Yang ikhtilaf, angkat tangan. Antum lagi sholat, gak usah. Yang khilaf, untuk menentukan apakah ikhtilaf atau khilaf, kita mesti kembalikan kepada dalil. Antum tidak boleh kemudian menilai sesuatu, ini khilaf, ini ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Sementara Antum tidak pernah mengetahui mana dalil untuk menguatkan itu. Kita bahas dulu dalilnya, dari sini baru kemudian kita uraikan turunan-turunannya. Paham sebab sini? Bismillah. Antum mau di sini, menerangkan atau kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ambil beberapa dalil, teman-teman sekalian. Pertama, yang cukup populer, kita ambil dari urutan yang paling sahih dulu, di Al-Bukhari. Nomor hadis 740, padding-an 744-nya. Kemudian kita juga bisa diambil di hadis riwayat muslim. Merhadis 826-nya. Kemudian bisa juga diambil di Abu Daud. Merhadis 726-nya. Kemudian kita bisa ambil juga di An-Nasa'i. Alhamdulillah. Merhadis 888. Kalau bisa, dari 886-nya juga bisa diambil. Kemudian, yang ini kita bisa juga ambil. Dari nomor hadis 397, tentang kisahnya Khalad bin Rafiq az-Zurayqi. Rawi yang paling populer meriwayatkan ini, adalah Sahabat Wa'il bin Khujur. Saya bisa menyampaikan pada anda, kesimpulan itu sederhana. Tapi saya ingin membiasakan untuk menghadirkan kesimpulan, kita punya turunan. Mengetahui dalil-dalil yang melengkapi kesimpulan kita. Sehingga kalau cara berfikir kita memahami dari mulai akarnya, maka pertama, kita punya argumentasi yang kuat, yang sekiranya dipertanyakan oleh orang lain, kita bisa menjawab dengan lebih baik. Yang kedua, dengan pengetahuan ini, bisa lebih menenangkan kepada diri kita untuk mengamalkan pilihan yang kita ambil. Itu yang kemudian, saya coba biasakan untuk mengambil turunan-turunan dalil ini. Selain mengamalkan beberapa turunan dari Nabi, s.a.w. Kalau antum ingin singkat, barangkali nanti insyaAllah ustad-ustad lain bisa menyampaikan dengan gambaran-gambaran yang lebih singkat. Di kesimpulannya begini, begini, begini. Silahkan ambil, kalau sepanjang dengan turunan dalil yang sama, insyaAllah. Baik, Bapak-Ibu sekalian, persoalan tentang baik irsal, sedel, begini, ataupun kabad, dengan bersedekat, ada sebagian menggenggam seperti ini, itu semuanya, dua hal ini, ternyata setelah diteliti, itu bersumber dari hadis-hadis yang sama. Cuma berbeda dalam hal menafsirkan tentang urutan hadis-hadis dan riwayat itu. Karena memang, yang datang dari Rasulullah SAW, ketika menyampaikan ini, disebutkan oleh para sahabat ketika melihatnya, Nabi kan menyampaikan begini, Sallu kamar wa'aytumun yusalli. Ada bukhari, namal hadis 651. Solatlah kalian seperti, kalian melihat saya solat. Maka setiap yang melihat Nabi solat, dia mengabarkan pada yang lainnya. Begini Nabi solat, begini Nabi solat. Nah, ketika kemudian menyampaikan riwayat-riwayat itu, riwayat-riwayat ini dihimpun kurang lebih, persoalan saat i'tidal, ini terhimpun dalam hadis-hadis berikut, yang hadis ini bersumber nanti kepada sahabat khususnya, Wa'il bin Khujur radiallahu ta'ala anhu. Nah, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para sahabat ini, nanti saya akan bacakan. Kalimatnya, itu tidak menampakkan posisi yang khusus saat selesai kemudian dalam i'tidalnya. Apakah tangannya dilepaskan begini, ataukah tangannya kembali ke sini. Kalimatnya berbentuk kalimat umum, sehingga ketika sampai di masa orang-orang yang belajar setelahnya, terlihatlah kemudian, kalimat umum ini seakan memberikan kesan apakah berseperti ini, ataukah seperti ini. Maka dari pembahasan kalimat umum inilah kemudian, dikembalikan oleh para ulama, kepada pembahasan contoh Nabi dalam praktek solatnya, plus pemahaman dalam menafsirkan dalil-dalil ini. Kita keluarkan dalil-dalilnya. Satu. Saya sedikit agak cepat untuk mengembalikan kepada pemahaman ini. Saya ambil di An-Nasa'i dulu, nomor hadis 888. Dari sahabat Wa'il bin Hujur r.a. Semoga Allah meridai kepada beliau, kala, beliau menyampaikan, Ra'aitu Rasulullah s.a.w. Saya pernah melihat Rasulullah s.a.w. Perhatikan, kata Nabi kan, Salatlah kalian seperti melihat saya salat. Karena itu, para sahabat ketika ingin menunaikan salat, maka mereka akan belajar dulu pada Nabi. Bagaimana Nabi s.a.w. salat. Di antara yang belajar itu, ada yang bernama sahabat Wa'il bin Hujur. Dan saya tekankan kepada anda, sahabat ini adalah di antara sekian sahabat yang sangat aktif, mengamati salatnya Nabi, dan menyampaikan riwayatnya, sehingga sampai pada kita semua. Kata beliau, Ra'aitu Rasulullah s.a.w. Saya pernah melihat Rasulullah s.a.w. Iza kana qaiman fis salat, jika beliau berdiri dalam salatnya, perhatikan kalimatnya, jika beliau berdiri dalam salatnya, qabada biyaminihi ala shimalihi, maka beliau menggenggam dengan telapak yang kanannya, punggung yang kirinya. Maksudnya bersedekap. Ya. Di kalau misalnya, saya minta bantuan sejenak, baik, misal, ya, misal, bukan salat, tapi pegang mic sebentar, ya. Baik, begini, misal. Sebentar, ya. Ini kalau saya lepaskan, suaranya hilang, gitu, kan. Perhatikan baik-baik. Di kalau misalnya, kita ambil tadi, kata beliau, Wa'il bin Khujur, ya, beliau menyampaikan, saya melihat, pernah melihat Rasulullah SAW, Iza kana qaiman fis salat, jika beliau berdiri dalam salatnya, maka, qabada biyaminihi ala shimalihi, beliau dalam keadaan berdiri ini, itu telapak yang kanannya, menggenggam punggung yang kirinya. Maksud qabada di sini, bersedekap. Jadi, bersedekap. Jadi, ketika berdiri, beliau bersedekap seperti ini. Kan dalam berdiri ini, bisa ini menempel saja begini, bisa juga dengan menggenggam seperti ini. Lalu, diletakkan di dadanya seperti ini. Artinya, kalau ada bahasa qabada, artinya bersedekap seperti ini. Paham? Halo? Baik. Jadi, yang pertama, memberikan gambaran kepada kita, bahwa, ketika posisi berdiri dalam salat, itu posisinya apa? Bersedekap. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau saya takbir atul ihram, takbir atul ihram, Allahu akbar. Berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan? Rokok berdiri bukan? Bukan. Sujud berdiri bukan? Bukan. Baik. Saya ulang lagi. I'tidal berdiri bukan? Berdiri posisinya. Takbir berdiri bukan? Bukan. Tidak setiap. Takbir itu berdiri. Sujud itu takbir. Rokok itu takbir. Baik. Takbir atul ihram berdiri bukan? Berdiri. Sudah, jangan tersenyum. Baik. Kembali fokus pada bahasan. Takbir atul ihram berdiri bukan? Berdiri. I'tidal berdiri bukan? Berdiri. Nah, karena I'tidal itu berdiri, sama dengan takbir atul ihram itu berdiri, maka sebagian ulama berpendapat, karena riwayatnya menyebutkan, setiap berdiri itu, beliau menggenggam, dan bersedekat, maka dipahamilah saatnya I'tidal pun dikembalikan kepada pemahaman berdiri tadi. Maka hadis ini dipahami oleh sementara ulama dengan mengembalikan pada posisi berdiri, I'tidal sama dengan posisi takbir atul ihram. Baik. Dizakallah khid. Yaitu, posisi bersedekat. Ini gambaran pertamanya. Jelas dari sini? Baik. Jadi, ini hadis yang utamanya dijadikan sandaran oleh sementara ulama, untuk berdalil, istinbaat al-ahkam, berdalil untuk menyimpulkan hukum, bahwa bersedekat ini, yang dipraktikan dalam solat, itu hukumnya sunnah. Sunnah itu mengacu pada ketentuan hadis Nabi SAW, dengan pemahaman tadi. Jadi, begitu, sami'allah uliman hamidah, dikembalikan lagi tangannya ke sini. Jelas dari sini? Demikian, kemudian dikuatkan oleh urama kontemporer, bernama Sheikh Ibn Saleh al-Uthaymin, ya ulama Saudi Arabiya, cukup populer beliau, dan cukup faqih dalam persoalan-persoalan fikir Islam. Demikian juga Sheikh bin Bas juga, menyampaikan pendapat serupa, jadi begitu bertakbir, dan diantara sunnahnya mengembalikan kemudian ke, kelapak tangan yang kanan menggenggam punggung yang kiri, kemudian diletakkan di dadanya. Faham seperti ini? Kalau kemudian ada sementara kawan kita, yang setelah i'tidal, dalam hal membaca sami'allah uliman hamidah, saya lalat dalam posisi i'tidal, yang mengembalikan tangan ke sini, itu artinya, dia mengambil riwayat yang ini, untuk mempraktekan kembali tangannya ke posisi, saat dia berdiri seperti takbiratul ihram. Faham? Baik. Jadi, dipahami aliflamnya dalam kalimat as-salah, aliflam ini, karena idha qaiman fis-salah, aliflam ini dipahami istirrak. Istirrak. Jadi, aliflam dalam bahasa Arab ini, itu setidaknya punya dua arti. Bisa ma'rifah, bisa istirrak. Kalau ma'rifah, itu artinya sesuatu yang khusus. Ya, spesial. Beda dengan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, seperti artikel the, car banyak di luar, terbentang. Ya, the car, yang itu bukan yang lain. Tapi, sayarah, mobil, banyak. As-sayarah, yang itu bukan yang lain. Pakai aliflam. Baik. Jadi, kalau ada kalimat menggunakan aliflam, itu artinya mengkhususkan daripada hal yang lain atau yang umum. Yang disebut dengan nakarah. Ada yang kedua, aliflamnya, berfungsi istirrak. Istirrak itu sebaliknya. Mencakup makna umum yang luas. Kebalikan dari ini. Misal, kita ambil dalam Al-Quran, di Al-Fatihah ada kalimat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada alnya kan? Alhamdulillah. Nah, al di situ, itu fungsinya bukan ma'rifah, tapi istirrak. Mencakup semua. Luas seluruhnya. Karena itu, Anda artikan dalam mushaf terjemahan dengan segala puji hanya milik Allah. Segala puji semua. Di semua pujian. Jadi, kalau Anda mengatakan Alhamdulillah Rabbil Alamin dalam sholat, artinya Anda berkomitmen pasca sholat, Anda tidak ingin mendapatkan pujian. Karena Anda mengakui semua yang terjadi pada diri Anda, itu kandang Allah SWT. Di ketika Anda mengatakan, Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah, maka Anda pun tidak layak menerima pujian. Jadi, sangat aneh kalau ada orang merasa dipuji pada yang tidak layak untuk dipuji. Sama dengan orang yang marah saat dicela ketika dia tidak punya celaan. Atau sama juga aneh orang yang mencela sesuatu yang sudah tercela. Itu semua orang aneh. Ya, semua orang aneh. Mencela sesuatu yang sudah tercela, itu aneh. Misal, ayam, ayam itu punya nafsu, tidak punya takwa. Tidak punya takwa. Ketika kemudian dia buang kotoran sembarangan, atau misalnya, maaf, berjalan-jalan tanpa pakaian, itu tercela. Saya belum pernah lihat ada ayam jalan dengan menggunakan pakaian misalnya, kan? Baik. Aoret terbuka bagi hewan, itu sudah tercela. Memang hidupnya dengan nafsu, bukan dengan takwa. Seperti itu adanya. Buang kotoran di mana-mana, memang demikian adanya. Jadi kalau misalnya ibu sedang ngepel lantai, tiba-tiba ada ayam, ayam buang kotoran di situ. Ibu nggak usah marah. Nggak ada kerjaan, Pak. Udah seorang ayam, emang begitu. Karena memang tercipta dengan keadaan nafsunya. Jadi anda cuma buang-buang waktu. Mencela yang sudah tercela, itu nggak ada kerjaan. Jelas ya? Baik. Sama dengan begini, marah ketika anda dicela, pada apa yang tidak anda punya. Kalau anda tidak merasa tercela, kenapa anda marah? Bapak ini pembohong. Kata siapa? Kata siapa? Kalau anda tidak merasa berbohong, kenapa kemudian anda mesti marah? Kalau anda tidak merasa memiliki sesuatu yang dicela oleh orang lain, nggak usah marah. Buang-buang energi, kemudian membalas pada sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan yang ketiga, sama persis ini yang bahasan kita. Senang pada pujian yang tidak layak untuk disandang. Itu sedang kurang sehat. Betul. Karena anda mengatakan segala puji milik Allah, kenapa anda merindukan pujian? Aneh karena orang ini sholat mengatakan segala puji hanya milik Allah, selesai sholat, dia pengen dipuji. Aneh. Aneh. Karena itu teman-teman sekalian hidup, orang yang tidak pernah ingin dipuji itu tidak capek. Karena itu ketika anda mengambil dari bagian pujian, anda telah mengambil dari sebagian yang dibiliki oleh Allah SWT. Dan kuranglah nilai dalam manfaat yang didapatkan dalam kalimat istigrok ini. Termasuk kita tidak sadar ya, kalau sudah mengucapkan al, jangan diseligi dengan kalimat-kalimat lain yang menurunkan nilai pujiannya. Sekalipun, walaupun, ya, dan sebagainya. Itu hilangkan. Masya Allah, anak antum luar biasa nih. Hafal Quran dalam 6 bulan. Apa rahasianya? Alhamdulillah. Itu semua karena kemuliaan dari Allah SWT. Al-Istirah. Ya, anak juga sedikit sih berikhtiar dengan istirah. Anak malam-malam ya kami tahajud, terus kami meruja'ah terus. Anak kami, ya, seperti itu lah kiranya. Pakai tambahan itu, ah, sudah. mengambil dari bagian istirahat tadi. Paham ya? Antum sakit, masuk rumah sakit. Ya, kaki kepleset. Sudah agak sembuh datang teman-teman menengok. Antum mulai latihan jalan. Bagaimana kabarnya, akhir? Alhamdulillah. Sudah bisa berjalan. Ya, walaupun, walaupun, nggak usah pakai walaupun. Kalau antum gunakan kata, walaupun berkurang nilai pahalanya. Paham ya? Kalau orang tanya bagaimana metode, antum terangkan metodenya. Tapi kalau orang memuji pada antum, kembalikan kepada Allah SWT. Paham ya? Nah, al di sini dalam kalimat as-salah, iza kana qaiman fis-salah, menggunakan alif lam, dipahami alnya istirahat. Kalau istirahat, artinya semua berdiri dalam salat. Mau berdiri dalam takbiratul ikhram, atau berdiri dalam i'tidal. Karena i'tidal dalam posisi berdiri, maka tangan dikembalikan ke posisi semulanya. Paham seperti ini? Dalil pertama. Kedua, mayoritas ulema, kalau mayoritas itu saya katakan lebih banyak daripada yang tadi. Walaupun nanti, awas, jangan terjebak. Kalau mayoritas berarti lebih layak diikuti? Tidak. Artinya banyak yang milih. Tapi belum tentu juga kemudian bisa disalahkan yang sedikit? Tidak. Karena istirahat itu tidak bisa menggugurkan istirahat yang lainnya. Kalau ukurannya dalil, bukan ukurannya banyak atau sedikit. Kalau dalilnya ada, maka tidak menutup kemungkinan untuk dikerjakan. Sekalipun nanti ada tarjih mana yang paling kuat yang mungkin bisa kita amalkan. Tapi, ulama yang lain berpendapat bahwa saat i'tidal itu, tangan tidak perlu kobar bersedekat ke sini. Cukup irsal, kembalikan ke sini. Apa dalilnya? Dalilnya setidaknya ada beberapa turunan. Satu, menggunakan hadis yang sama dengan hadis wail ini. Ketepanak udama ini, untuk mengetahui apakah hal yang di sini istirahat atau ma'rifah, jangan disimpulkan lewat satu hadis yang ini. tapi mesti dirinci oleh hadis-hadis yang lainnya. Ini baru hadis umum. Bukankah ada hadis khususnya dengan detil hadis yang lain? Kaedahnya mengatakan, jika ada yang khusus, maka yang umum diikutkan pada yang khusus, maka tidak berdiri sendiri yang umumnya. Baik, apa di antara hadis-hadis khususnya? Ternyata hadisnya diriwayatkan oleh Wa'il bin Khujur juga dalam hadis-hadis yang tersebar baik di Al-Di Al-Bukhari, di hadis Muslim, di Abu Daud dengan hadis-hadis yang lainnya. Apa di antaranya? Mari kita lihat hadis tentang Al-Musi Fis Salah kisahnya Khaled bin Rafi' al-Zurayqi. Di Al-Bukhari, nomor hadis 744, juga di hadis Muslim, nomor hadis 397. Dengan riwayat yang sama. Dari Wa'il bin Khujur, radiyallahu ta'ala anhu. Saya pernah sampaikan kisah ini, datang seorang lelaki kepada Nabi SAW maka dia masuk ke masjid Nabi. Maka dia salat di samping Nabi SAW. Dan Nabi berada di sisi lain di masjid itu. Jadi, sekarang ini salat, Nabi di sisi yang lainnya. Maka dia mengulang salatnya sampai tiga kali. Dan Nabi SAW tetap berkata, tetap berkata pada orang ini. Balik lagi salat, kerana anda belum salat. Maka dia berkata, Ya Rasulullah, Ma'usinu khairah. Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi dari apa yang telah saya tunaikan tadi. Alimni tolong ajarkan saya. Faqala lahun Nabi SAW. Maka berkata, kepada Nabi SAW, Kalau salat kamu ingin sempurna, Sempurnakan dulu wudhu. Begini caranya. Diajarkan oleh Nabi Wudhu. Kemudian, Menghadap ke arah Qibdat. Begini caranya. Kemudian mulai bertakbir. Begini caranya. Nah, lihat baik-baik. Ketika Nabi mengadarkan tentang takbir, Nabi mengajarkan rinci. Begitu bertakbir, Kata Nabi, Maka letakkan. Maka Nabi meletakkan telapak tangan yang kanan. Kemudian di punggung yang kirinya. Dan itu dijelaskan pula di hadis muslim. Kemudian tercantum juga di Abu Daud. Kalimatnya jelas. Bahkan di Abu Daud dirinci. Boleh kemudian meletakkan punggung yang kanan. Telapak yang kanan di punggung yang kiri. Atau rosgun ala rosgin. Ini. Pergelangan ketemu pergelangan. Kemudian, Atau telapak tangan dengan sa'id. Di sini. Hasta. Di sini. Terinci sekali di Abu Daud. Jadi, saat bertakbir ini. Bertakbir, Allahu Akbar. Nabi langsung menerangkan. Letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Atau pergelangan dengan pergelangan. Atau kemudian telapak di hasta di sini. Kemudian setelah itu. Mulai antum kemudian membacakan bacaan yang ringan dari Al-Quran. Ya, baca Al-Fatihah. Baca kemudian surah. Kemudian, Mulai bertakbir kembali. Bertakbir disebutkan. Angkatlah kedua telapak tanganmu. Dengan mengucapkan. Allahu Akbar. Takbir. Ruku. Kemudian dia ruku. Fal-yarka. Hatta tatmainna rakyat. Kemudian dia ruku sampai tenang dalam rukunya. Lihat. Saya pelankan. Hadat Qiblat. Takbir. Kata Nabi letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Begini. Di dadah. Baca yang paling mudah dalam Al-Quran. Setelah iftitah. Baca Al-Fatihah. Baca surah yang mudah. Kata Nabi takbir lagi. Kemudian ruku. Ruku seperti tadi. Kata Nabi. Ruku dulu sampai tenang. Perhatikan baik-baik. Ketika selesai ruku sampai tenang. Fal-yarka. Kemudian bangkitlah dari ruku. Hatta tatadila kaiman. Sampai engkau tegak i'tidal dalam berdiri. Diajarkan bacaannya oleh Nabi. Setelah itu. Kemudian fal-yarka. Maka sujudlah engkau. Lihat baik-baik ya. Ketika Nabi mengatakan. Bangkit dari ruku. Berdiri sampai tegak. Gak i'tidal. Seimbang. Diajarkan bacaan. Kemudian langsung sujud. Yang menarik. Ketika selesai sujud. Duduk diantara dua sujud. Sujud lagi. Kemudian bangkit lagi. Ketika diterangkan oleh Nabi. Kemudian bangkit lagi. Dan letakkan tanganmu yang kanan di punggung yang kiri. Disebutkan lagi. Letakkan yang kanan di punggung yang kiri. Perhatikan betilah hadis ini baik-baik. Kata para ulama yang kedua. Kalaulah kemudian saat i'tidal telapak tangan yang kanan. Diletakkan di punggung yang kiri. Tentulah Nabi akan menyebutkan kalimat itu. Karena ketika Nabi menyebutkan takbiratul ihram. Nabi menyebutkan yang kanan. Letakkan di punggung yang kiri. Tapi ketika menyebutkan i'tidal. Nabi tidak menyebutkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Menariknya ketika bangun dari sujud. Bangkit lagi kerakaat yang setelahnya. Nabi menyebutkan lagi. Letakkan telapak yang kanan di punggung yang kiri. Kalaulah kemudian i'tidal itu memposisikan telapak tangan yang kanan di punggung yang kiri. Tentulah Nabi akan menyebutkannya. Dan para sahabat akan mengkhususkan penyebutan itu. Karena mustahil ada gerakan-gerakan dalam sholat tidak dirinci oleh Nabi SAW. Paham seperti ini? Jadi dalam hadis-hadis yang kami cantumkan ini. Kemudian para ulama menyampaikan kesan bahwa. Ini menunjukkan kesan saat i'tidal. Telapak tangan ini tidak dikembalikan bersedekat. Tapi dikembalikan kepada morsalnya seperti ini. Baiknya, alasan yang kedua. Alasan mengembalikan kepada posisi takbiratul ihram. Yaitu saat bertakbir, Allahu Akbar telapak tangan diletakkan di sini. Dengan alasan mengembalikan posisi yang sama seperti takbiratul ihram. Hujjah ini pun kemudian didiskusikan, dibantah oleh ulama yang kedua. Karena dalam takbiratul ihram tangan kita pun bisa begini. Jadi ada dua riwayat. Boleh begini, boleh begini. Dan asal dalam sholat, asal mulanya, ini ketika bertakbir, Allahu Akbar, asal pertama kali bukan begini. Tapi asalnya begini. Anda kalau mengikuti kajian kami dari awal, kami pernah jelaskan bagaimana asalnya dari begini tiba-tiba jadi bersedekat. Itu asalnya begini. Asalnya irsal. Kalau Anda membuka kitab di kitab-kitab Imam Malik, di kitabnya Al-Muwapa' dengan kitab fikirnya Imam Malik, maka Imam Malik tetap memilih yang seperti ini. Jadi takbirnya begini. Tolong fokus dengan saya dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan Anda menafsirkan setiap sholat yang takbirnya begini itu syiah. Tidak setiap yang begini syiah. Awas, karena riwayat begini itu ada. Awas, hati-hati. Nanti Anda bisa melihat syiah atau bukan, itu bisa dilihat nanti dalam dua posisi. Posisi yang pertama khususnya saat dia bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Kalau bangkit dari sujud, tangannya menepuk-nepuk begini, berarti dia syiah. Kalau dia bangkit, tepuk-tepuk begini, itu syiah. Jelas ya? Baik, yang kedua, biasanya dia menggunakan batu itu. Batu, dibalik sajadahnya. Yang dengan dia beranggapan tidak menggunakan batu itu, maka sholatnya tidak sah diatunaikan. Jelas ya? Jadi kalau Anda menemukan orang, tiba-tiba nyimpan batu dulu misalnya, di depannya, nah kemudian telapak tangannya begini-begini, setelah bangkit dari sujud, dia syiah. Dia syiah. Bahkan kadang-kadang dia tidak salam ketika imam di depan salam. Ya, dia tidak salam, dia bundur dulu, kemudian dia teruskan lagi sholat. Atau kadang-kadang dia sholat seperti biasa, setelah itu, seperti kelihatan sholat sunnah, padahal dia mengulang lagi sholatnya. Karena yang pertama, dia takkiah dalam sholat. Dia takkiah, hanya menyembunyikan kesyiahannya, supaya diduga dia sama dengan kita, setelah itu dia seperti sholat sunnah, padahal dia mengulang sholatnya. Dan dalam pengulangan sholat ini, dia mengerjakan bagian dari apa yang dia yakini, yang nepuk-nepuk, dan seterusnya. Paham seperti ini ya? Tapi ingat, tidak setiap yang begini, itu syiah. Karena dalam madhab maliki, itu ketika bertakbir, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini. Madhab maliki sekarang menyebar. Dulu di Madinah. Dulu di Madinah. Jadi Madinah tempoh dulu, itu madhabnya maliki. Di masa syarif khusian, itu syafi'i. Di masa kerajaan Saudi Arabia, itu berpindah kepada Hanbali. Yang masa maliki, sebuahnya begini. Sekarang madhab maliki menyebar di Afrika Utara. Khususnya dari Libya, Tunisia, Morocco, Al-Jazair. Nyebrang sedikit ke Spanyol, ke Italia. Itu kalau ada orang yang temukan orang Libya, orang Tunisia, orang Morocco misalnya, Al-Jazair, atau Spanyol, atau kemudian Itali, datang ke Kaabah, sholat depan Kaabah, mereka bukan syiah. Mereka sunni, sunnah. Dan ketika sholat, tangannya begini. Atau tidak usah simpulkan. Allahu Akbar, syiah ya. Oh tidak. Dan mereka pun gak akan jawab. Maaf, saya sedang sholat. Tidak ya. Batal ya, ngobrol. Tidak. Jelas ya. Jadi, biarkan seperti ini. Paham ya? Jadi nanti ada kejadian. Dan kejadian ini turun Quran surah ke 11, Hud, ayat 114. Jadi asalnya, semuanya begini asalnya, tiba-tiba ada kejadian sebelum sholat, datang seorang sahabat mengatakan, Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Akim liya haddan. Saya melakukan kesalahan. Hukum saya sekarang. Perhatikan sahabat, tidak ingin dihukum saat di akhirat. Dia merasakan rahmat Allah di dunia, untuk mengampuni dosa-dosanya, lebih besar dibandingkan dengan dahsyatnya, hisat di hari kiamat nanti. Daripada menunggu syafaat sampai dengan hari kiamat, lebih baik saya memohon ampunan dari dosa sekarang. Sebelum diselesaikan di akhirat nanti. Maka itu prinsip mereka datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya salah tadi sebelum sholat. Tolong hukum saya sekarang. Oleh Nabi didiamkan, karena akan sholat. Saat sholat itulah kemudian, turun Quran surah ke-11, ayat 114. Aqimis salat atarafain nahar, wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Tunaikan sholat dengan sempurna, ya tarafain nahar, di dua sudut siang, ya sampai dengan datangnya malam. Artinya, dan mulai mencakup, zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuhnya. Nah, poinnya, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Orang yang menunaikan sholat itu, maka mengumpulkan pahala-pahala kebaikan yang banyak. Kalau pahala kebaikan terkumpul banyak, bisa menutup kesalahan-kesalahan kecil yang telah dia lakukan. Makanya nanti di hadis muslim, nomor hadis 227, ada kalimat Nabi SAW, as-salawatu ila salawat, al-jumatu ila l-jumu'ah, wa ramadhan ila ramadhan, katharatun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, jumat ke jumat, ramadhan ke ramadhan, itu bisa menggugurkan otomatis, kesalahan-kesalahan kecil, yang pernah dikerjakan diantara jeda itu. Malam takudil kabair, sepanjang bukan dosa besar. Di kadang-kadang kita tidak sadar, mata kita salah lihat. Telinga kita salah dengar. Dan kita belum beristighfar. Ketika antum salat, yang itu hilang seketika. Sepanjang bukan diniatkan. Niat saya nonton TV, mata bisa salah lihat. Wah, Masya Allah, ketika salat mudah-mudahan diampuni. Tidak. Sesuatu yang diniatkan, maka berubah dari kecil menjadi besar. Paham ya? Nah, maka ketika itu kemudian terjadi, setelah salat, orang ini bertanya lagi, Ya Rasulullah, saya berbuat salat, tolong hukum saya. Kata Nabi, turun ayat tadi, kamu telah salat, apalagi yang minta dihukum. Setelah itulah kemudian, Nabi menjelaskan, kebanyakan orang berbuat salah, karena ketidakmampuan menjaga hatinya. Menjaga hatinya. Antum, kalau lihat hadis al-arba'in, nomor hadis yang ke-6, ya, lihat kalimatnya. Alainna fil jasadi, langsung ke ujung hadis. Alainnal fil jasadi mudgatan, idha salaha salaha jasadu kullu. Ketahui di dalam tubuh kita, ada sekerat daging. Kalau itu bagus, maka akan berdampak pada bagusnya, seluruh anggota tubuh kita. Wa idha fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau kualitas ini jelek, maka dia akan memancarkan sinyal-sinyal kejelekan. Tembus ke tangan berbuat kotor. Tembus ke mata melihat yang jelek. Tembus ke telinga mendengar yang tidak bagus. Ala wahiyal kolbu. Ketahuilah itulah kolbu. Kolbun. Kolbun. Letaknya di mana kolbun itu? Letaknya di sodrun. Jamannya sodurun. Inilah yang kemudian berusaha setan untuk menguasainya. Di dalam kolbu ini terletak dua sumber. Sumber kebaikan, sumber keburukan. Sumber kebaikan disebut dengan takwa, sumber keburukan disebut dengan fujurun. Namanya nafsu. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsim wama sawwaha. Fa'alhamaha fujurahawa takwaha. Fujur, dorongan pada keburukan. Maaf, takwa, dorongan pada kebaikan. Jika kualitas kolbun dalam diri kita baik, maka fujurnya akan ditekan, takwanya yang muncul. Maka yang masuk ke telinga, dengar yang baik-baik. Yang masuk ke mata, lihat yang baik-baik. Dengar adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung dia mengatakan, cepat sholat, cepat sholat. Tapi kalau fujurnya yang muncul, takwanya ditekan, maka dia akan muncul duluan. Dengar adhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibunya bilang, na, ayo sudah adhan. Kata anaknya, kan baru adhan. Belum komat. Na, sudah komat. Kan masih ada waktu. Itu pertanda fujurnya dominan, yang takwanya tertekan. Maka antum mesti bisa menjaga, bagaimana caranya? Jaga kolbun kita, supaya kemudian fujurnya ditekan, takwanya yang muncul. Maka cara menjaganya, antum mesti menjaga dari waswasetan. Alladhi waswisu fi sudurin. Sudur, jamak dari kata sodrun. Di dalam sodrun ada kolbun. Jamak kolbun adalah kulubun. Kalau fujurnya muncul, maka penyakitnya akan datang. Penyakit kulub disebut dengan marabun. Quran surah kedua ayat sepuluh. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Cara menjaga penyakit kolbun adalah, jaga sodurnya, dan ritualnya terletak dalam solatnya. Maka dari itulah, kemudian kita bersedekap seperti ini, diantara hikmahnya untuk menggambarkan pesan jaga nih. Karena kebanyakan maksiat yang muncul dalam diri kita, sumbernya dari sini. Nafsu, menyebar dalam diri kita. Maka dari situlah kemudian, muncul riwayat yang kedua setelah begini, kembali kemudian tangan bersedekap seperti ini. Apa hubungan dengan kaitan fikir ikhtilaf? Kalau anda berhujah, dalam i'tidal ini, mengembalikan posisi semula seperti takbiratul ihram, maka ada orang yang takbiratul ihram yang tangannya ke sini. Maka itu tidak menjadi alasan yang kuat untuk menjadikan saat i'tidal itu, tangannya dikembalikan ke sini. Karena hadis yang berbicara tentang takbiratul ihram pun, boleh tangannya ke sini, tidak harus kemudian tangannya ke sini. Jelas seperti ini? Yang ketiga, ketiga, adalah menggunakan pendekatan, kias, analogi, logika. Ra'yun. Jadi ini hadis, kedua hadis, ketiga menggunakan ra'yun, logika, menggunakan kias. Tadi hadisnya mengatakan, idha kana qaiman fis-salah, kalau berdiri dalam salat. Dan diartikan oleh ulama pertama, setiap berdiri, artinya tangan ke sini. Sekarang persoalannya, bagaimana kalau salatnya duduk? Atau salatnya berbaring? Kan sama-sama salat. Sedangkan dia tidak berbaring. Sedangkan dia tidak berdiri. Ada orang salatnya, tidak berdiri, karena tidak mampu berdiri, maka dia duduk. Dalilnya, Qur'an surah ke-4 ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَاقُعُدًا وَعَلَى جُنَوْكُمْ Kalau sudah menunjukkan anda salat, silahkan berdikir kepada Allah. Dikir, diantara makna zikir bisa salat. Salat, misal, ayat ke-14, وَاقِمِ الصَّلَةَ لِذِكْرِ Tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Ada orang salat fardunya berdiri, salat sunahnya duduk, boleh? Tapi maaf, salat sunah yang dikerjakan dengan duduk, nilainya setengah dari berdiri. Setengah. Walaupun boleh. Dikali antar sedang di masjid al-haram, ingin berdiri. Ketika mau sunah, tidak kuat, boleh duduk, silahkan. Ketika duduk, nilainya setengah. Di masjid al-haram, sekali salat berapa pahalanya? 100 ribu. Kalau setengahnya berapa? 50 ribu. Di tanah kusir an-nur? Sekali salat berapa? Kalau duduk berapa dapatnya? Betul-betul setengah. Betul-betul setengah. Artinya, antum bisa menunaikan berdiri, jangan paksakan untuk duduk. Antum berdiri. Sedangkan dalam salat fardunya, tidak boleh kita duduk. Harus berdiri. Kalau mampu berdiri. Orang yang mampu berdiri, kemudian duduk, maka dipandang tidak sesawatnya. Tidak sesawatnya. Karena dari itu, Nabi sepanjang bisa berdiri, walaupun menggunakan tongkatnya beliau, yang dalam posisi berdiri, beliau berdiri. Karena itu, ulama mengatakan, lihat kondisi kaki anda. Kalau masih bisa berdiri, berdiri. Kalau ruku, yang tidak bisa sambil berdiri, maka pasang bangku di belakang. Saat ruku, anda duduk dalam keadaan rukunya. Saat sujud, anda boleh dalam keadaan duduknya. Tapi kalau masih bisa berdiri dalam berdirinya, maka ini ditutamakan oleh para ulama. Nah, ada orang yang tidak bisa sama sekali berdiri. Sudah tidak bisa. Dia bisanya duduk. Maka yang seperti ini, dia mendapatkan rohsah, silahkan tunaikan dalam keadaan duduknya. Dan sholat orang duduk seperti itu, sama dengan nilainya dengan orang berdiri. Sepanjang sama-sama menundaikan rukun, dan syarat-syarat sholatnya. Jadi, sama, sah. Sah dan sempurna, dan nilainya sama, sesuai dengan rukun syarat dan keikhlasannya. Persoalannya sekarang, karena dia tidak berdiri, tapi dia duduk, apakah masih berlaku hadis yang tadi, dengan pemahaman yang ini? Kan tadi anda katakan, kalau berdiri, sepanjang semua berdiri, tangan ke sini. Sekarang saya duduk. Apakah tangan saya saat itu, kembali ke sini atau tidak? Nah, ini yang kemudian, dipandang lemah, dalam jawaban pendapat yang pertama. Dari dua ini kesimpulannya, pertama, ada dua pendapat tentang persoalannya tidak. Sami'allahuliman hamidah, tangan bisa kembali ke sini. Atau, tetap lurus yang seperti ini. Pendapat ini disandarkan pada dua dalil dari Nabi SAW, karena bersumber dari Nabi SAW, maka pembahasannya menjadi ikhtilaf. Jelas ya? Perbedaan yang melahirkan kemudahan dan harmoni. Pendapat pertama memilih untuk, untuk kobat seperti ini, dalilnya tadi. Pendapat kedua memilih untuk kemudian tetap irsal seperti ini, dengan dalil yang tadi. Sekarang pertanyaannya, mana di antara dua pendapat ini, yang bisa diamalkan? Satu atau dua? Ah, ingat. Dalam kaedah fikir ikhtilaf, sepanjang ada turunan pemahaman dari hadith Nabi, maka keduanya bisa diamalkan. Karena itu, Imam Ahmad menyampaikan, rahimahullah, dalam dua pendapat ini, seharusnya tidak dipersulit. Silahkan Anda bisa memilih di antara keduanya. Ingin yang seperti ini, atau ingin yang seperti ini. Karena kedua-duanya bersumber dari istihad, dari sumber yang benar, dari Nabi SAW. Tapi kalau Anda bertanya tentang tarjih, Ustadz, mana di antara yang terkuat? Saya secara pribadi, secara pribadi, tanpa harus mengajak atau memaksakan pada yang lain, saya memilih untuk irsal yang seperti ini. Karena pertama, dari sisi istidhal, penguatan dalil sangat kuat. Yang kedua, kalau dipertemukan dalam muka ranah keduanya, ini masih lebih unggul dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Sekalipun, istihad yang ini tidak harus mengugurkan istihad yang pertama. Jelas ya? Kalau antum misalnya, sedang sholat seperti ini, ada tangan yang seperti ini, berarti dia mengamalkan pendapat yang pertama. Kalau antum menemukan yang seperti ini, maka dia mengamalkan pendapat yang kedua. Dan tidak harus diperdebatkan di situ. Sami'allah, huliman hamidah, teman antum begini, pendapat itu lemah, yang kuat yang begini. Jelas ya? Antum sedang begini, tidak usah jawab. Tidak usah jawab. Batal ngobrol dalam sholat. Masya Allah. Yang ketiga bilang, untung saya tidak ikutan ngobrol. Batal semua sholatnya. Jadi, pembahasan ikhtilaf yang pertama, tuntas, selesai sudah. Jadi saatnya, tidak resmi Allah, liman hamidah, jika ada ingin yang meletakkan tangannya di dada, maka anda mengikuti pilihan dari pendapat yang pertama. Jika anda meletakkan kemudian tangan, seperti biasa, irsal, terurai ke bawah, maka anda memilih pendapat yang kedua. Sekali lagi, saya tidak harus memaksakan mana satu dua ini yang ingin anda amalkan, karena bersumber dari istihad para ulama dengan hadis-hadis yang serupa. Tapi saya, lebih secara pribadi, memilih pendapat yang irsal, dibandingkan dengan yang kabob. Jelas ya? Wallahu ta'ala adem, bisawab. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.